Terkait dengan pengadaan seragam sekolah gratis, Dinas Pendidikan Tanjung Pinang menjadi perhatian gerakan masyarakat perangi korupsi atau GMPK Kepri. Mengenai hal tersebut, tim Liputan TV Kepri mewawancarai khusus ketua GMPK Kepri berikut liputannya. Ini kan masalah seragam sekolah, kegiatan ini kan dari tahun 2019. Secara teknis tidak pas perasaan pekerjaan itu dan tidak berbanding lurus apa yang terjadi di lapangan. Jadi waktu itu kita minta apa sebab ini tidak selesai. Kita konfirmasi waktu itu penyedianya kurang modal, yaitu kontek di luar GW6 PPK, khususnya pakaian SMP. SMP itu sebagian itu dilelang melalui tender cepat. Secara amitrasi teknis tender cepat itu terpenuhi. Hanya saja pelaksanaannya tidak sesuai apa yang tertuang di dalam kontrak antara PPK dengan penyedianya. Di situ pengawasannya terkesan di situ itu pembiaran. Kenapa itu tidak diawasi? Kenapa itu dibayar pekerjaan itu di akhir tahun dengan alasan takut tidak terbayar di tahun berikutnya. Ini kan alasan-alasan klasik yang sudut kita terima. Boleh dibayar kalau sepanjang di dalam itu kontraknya satuan atau bukan lansam, itu bisa dibayar dengan harga satuan 10 Mei yang sudah diterima. Kenapa kegiatan itu diawasi, dikawal oleh TP4D, tim pengawal, dengan tujuan agar terhindar dari masalah-masalah yang seperti ini. SD itu ada permintaan untuk memberdayakan UKM. Benar, permintaan itu tidak salah. Hanya saya teknis yang salah. Sehingga pengawasannya amuradur. Penyebabnya apa? Satu, PPK tidak menguasai secara keseluruhan tentang teknis pelaksanaannya. PPTK tidak menguasai secara keseluruhan tentang teknis pengadaan ini. Bagaimana amitrasi, bagaimana yang terjadi di lapangan. Kontrolnya kurang sekali. Kita berharap setiap anggaran pemerintah itu dilaksanakan apapun bentuknya, apapun barangnya, kontrol ini jangan lepas. Apalagi di PPRES sekarang ini, nomor 16 2018 itu, pemerisakan barang itu ada porsinya ada di PPK. Dipertanyaan juga, tapi ini dibolehkan dalam aturan. PA merangkap sebagai PPK. Kalau sepanjang itu mampu PPK-nya, sasas saja. Tidak harus di-KPA-kan. Tetapi kenyataan di lapangan tak mampu, kan? Kalau mampu, tidak akan terjadi masalah yang berharut-harut seperti ini. Pak Bapak melihat ketidakmampuan PPK-nya ini dari mana? Tidak menguasai aturan tentang pengadaan barang dan jasa. Pertama masalah teknis. Dia lebih banyak mempercayakan, menerima informasi dari bawah. Belum tentu semua itu. Benar laporan-laporan itu. Saya pernah berpesan ke Kadisnya, tolong benahi dinas pendidikan itu. Setingkat kabit sampai ke Kasinya itu, itu bekerja seperti paku. Di toko, baru masuk. Jadi dia bekerja itu menunggu perintah. Tidak bisa mencari ide-ide berlian yang bisa menopang untuk kelihatan di dunia pendidikan itu sendiri. Menunggu petunjuk selalu itu. Untuk berkonsultasi, kita punya ULP. Bahkan sudah dibuntuk lagi badannya sekarang UKPBJ. Boleh berkonsultasi di sana. GMPK itu memantau dari November. Selalu memberikan masukan kepada pengurus lain, melalui pengurus lain untuk disampaikan kepada PPTK-nya. Tapi itu selalu diabaikan. Jadi, jadi pertanyaan besar bagi kita, proyek yang dikawal oleh TPPBJ justru bermasalah. Jangan lagi terulang seperti tahun 2019. Penyebabnya apa? 2019 itu jadikan acuan sebagai pedoman sehingga tidak terulang lagi 2020. Dinas Pendidikan Kota Tanyimbinang ini adalah menjadi perhatian khusus bagi GMPK untuk mengawasi khususnya pengadaan barang penyiasat. Yang setingkat SD dilakukan penunjukan langsung. Ini yang bermasalah. Jadi, masalah di tingkat SD itu ketidaksesuaiannya barang dengan spesifikasi yang diminta. Kalau di SMP ini, sebagian itu penyedia pemenang tender itu tidak menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi. Sebagian. Oleh sebab itu, kemarin kita konfirmasi ke Kepala Dinasnya, dia sudah mengubungi penyedia itu untuk mengganti barang tersebut. Tapi sampai hari ini, kita belum dapat laporan yang konkret dari Kepala Dinasnya. Sebenarnya ini sudah masuk wilayah APH. Karena apa? Desember, terjadi pembayaran di Desember itu, itu adalah sebagian pembayaran itu ada berlaku fiktif. Karena barang belum ada. Itu dilakukan. Apapun alasannya, tidak ada sesuatu apapun yang membenarkan itu. Jadi, saya berharap Dinas Pendidikan ini, kasus-kasus yang tahun sebelumnya tidak terulang lagi. Kalau tahun ini juga terulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, kita tidak akan lagi memberi batas toleransi ke OPD ini. Kita akan membuatkan laporan ke APH untuk tidak lanjut. Terkait pemberitaan tersebut, pemirsa, tim Liputan TV Kepri juga telah menghubungi pihak Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, namun kami belum mendapatkan konfirmasinya. Terima kasih telah menonton!